Guna memperkuat dan menjaga ketahanan pangan, pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas TPHP menggelar rapat forum OPD pertanian dan peternakan se-provinsi Jambi. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Jambil Haris. Gubernur Jambil Haris menghadiri sekaligus membuka rapat forum OPD Bidang Pertanian dan Peternakan 2024 bertempat di sebuah hotel di Jambi, Rabu 6 Maret pagi. Dilaksanakannya, rapat ini bertujuan dalam rangka mendorong pembangunan subsektor pertanian dan peternakan dalam memperkuat ketahanan pangan, serta peningkatan produksi menuju pertanian maju dan modern. Gubernur Al-Haris mengatakan, rapat forum ini harus mempertajam pembangunan pertanian dan peternakan yang saat ini memerlukan perhatian bersama, terutama masalah produksi dan permintaan pasar yang dapat mempengaruhi inflasi. Salah satunya pada tanaman capai yang produksinya harus dipastikan tetap berjalan agar tidak mengurangi stok di wilayah Sentra. Saat ini, pemerintah membutuhkan kerjasama dalam mengatasi masalah iklim yang akhir-akhir ini terjadi, karena bukan hanya mengancam ketahanan pangan, namun juga berdampak pada kehidupan petani-petani. Di rakor kali ini kita ingin agar semua dinas kapalitan kota kembali melihat masalah kita ini. Dan kita masih punya peluang, kita masih punya lahan, lahan sawah yang luas, hanya saja lahan sawah kita banyak yang tidak produktif. Asalnya apa? Pengairan dan sebagainya. Masa kita mesti kalah oleh pengairan? Ya kan? Cari solusi terbaik agar airnya bisa masuk ke situ. Nah yang kedua juga, misalnya kan masalah cabai. Di sisi lain, Gubernur Oharis juga mendekankan agar program-program pusat dan daerah dapat disinkronkan, agar menghasilkan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan pendapatan petani, menurunkan angka kemiskinan, dan mendorong peningkatan produksi. Kedepan, pemerintah akan terus mendorong agar eksistensi kinerja sektor pertanian dan peternakan terus ditingkatkan.